Kegiatan Maluku Manggurebe Pembukaan Maluku Manggurebe dihadiri langsung Deputi Gubernur Bank Indonesia Filia Ningsi Hendarata Gubernur Maluku Murad Ismail Ketua Dekranasda Maluku Widya Pratiwi Murad Penjabat Wali Kota Ambon Baduin Watimena Ketua Dekranasda Kota Ambon Felisas Watimena Forkopinda sejumlah OPD serta pelaku UMKM di Maluku Dalam sambutannya Deputi Gubernur BI Filia Ningsi Hendarata menyebutkan UMKM merupakan tulang punggung ekonomi yang turut memajukan Maluku Hendarata menyampaikan tiga poin penting antara lain apresiasi komitmen dan harapan Bank Indonesia Di Maluku ini pun kredit UMKMnya Pak lebih tinggi daripada nasional Jadi memang banyak yang dilakukan Nah kami di Bank Indonesia Pak berkomit Akan terus menjaga pembangunan dari Maluku Karena kami harus mengembangkan UMKM-UMKMnya Dipastikan mereka itu terklaster, terkorporatisasi Jadi skalanya akan besar Dipastikan mereka akan menerima kapasitas Dipastikan mereka juga dapat akses untuk pembiayaan Bank Indonesia juga menyalurkan sejumlah program sosial Bantuan dedikasi untuk negeri khususnya untuk pengembangan kapasitas UMKM Bagi sejumlah pelaku UMKM Serta penyerahan alat MPOS atau Mobile Point of Silence Yang diserahkan oleh Gubernur Maluku Murad Ismail Kegiatan Maluku Manggorebe tahun ini melibatkan 32 UMKM Binaan Bank Indonesia Maluku dalam showcase UMKM Monika Saipan Lajon Ralahalu melaporkan